Intro Sebuah kapal survei angkatan laut China memasuki wilayah perairan di dekat Kepulauan Yukushima, Prefektur Kagoshima, Jepang. Pada minggu 12 Februari 2023, sekitar pukul 2.30 waktu ke tempat. Pelanggaran wilayah perairan yang dilakukan China diungkap Kementerian Ketahanan Jepang melalui sebuah pernyataan di Twitter resmi milik mereka. Pada 12 Februari, kapal survei angkatan laut China kelas Hupang dipastikan berlayar melalui perairan teritorial Jepang di dekat Pulau Yukushima. Kemhan Jepang menyatakan ini merupakan insiden ke-10 kapal angkatan laut China memasuki wilayah perairannya sejak Desember 2022. Aktivitas kapal angkatan laut China itu menjadi perhatian serius karena menyangkut keamanan nasional. Kapal tersebut diketahui berlayar keluar dari teritorial Jepang dekat Pulau Puchinosima sekitar 50 km barat daya Yakushima pukul 4.10 waktu setempat. Kapal China telah berulang kali memasuki perairan teritorial Jepang atau berlayar melalui daerah yang berdekatan terutama di dekat sekelompok pulau kecil di Laut China Timur yang dikuasai Jepang tetapi diklaim oleh China dengan nama Daiyu. Kehadiran militer China yang meningkat di Laut China Selatan dan Timur telah menjadi sumber gesekan dengan beberapa negara di kawasan tersebut.